Intro Halo sahabat Nova, balik lagi di YouTube channel Nova bersama saya Gita Nah di kedua kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk sahabat Nova yang punya masalah dengan rambut rontok Nah tips ini bisa banget nih untuk sahabat Nova lakukan di rumah selama masa karantina Apa aja tipsnya? So stay tune! Intro Nah permasalahan rambut rontok ini banyak banget pastinya dihadapi atau dialami oleh sahabat Nova Karena sebenarnya rambut rontok ini banyak banget penyebabnya juga Jadi gak cuma karena gen bisa juga karena stress atau karena pola makan juga dan banyak hal lainnya yang dapat mempengaruhi rambut sahabat Nova sampai bisa rontok nih Nah buat sahabat Nova yang ngerasa kayaknya rontoknya udah mulai terlalu banyak atau terlalu berlebihan dalam sehari itu kayak bisa banyak banget atau mungkin sampai ratusan helai Itu mungkin udah bisa langsung aja ke dokter kulit atau mungkin bisa langsung konsultasi ke klinik-klinik yang punya ahli untuk mengatasi masalah rambut rontok Nah hal pertama yang sebenarnya sangat basic dilakukan oleh sahabat Nova ini biasanya yang punya permasalahan rambut rontok adalah Dua usahakan untuk ramas menggunakan shampoo yang khusus untuk rambut rontok Nah ini udah banyak banget di sekitar kita kalau misalnya di supermarket, cari-cari di drugstore juga udah banyak banget Banyak ada tulisannya di setiap brand khusus untuk rambut rontok nah sahabat Nova tinggal pilih yang itu Jadi kenapa harus pilih yang khusus rambut rontok karena bedanya adalah dengan shampoo yang pada umumnya yang misalnya untuk rambut halus atau untuk rambut berkilau Nah khusus untuk rambut rontok ini formula shampoo-nya lebih lembut jadi diformulasikan khusus untuk kulit kepala kita agar bisa lebih kuat lagi untuk menahan rambut agar tidak rontok Setelah keramas ada baiknya sahabat Nova langsung pakai vitamin untuk rambut yang vitamin khusus rambut rontok Nah ini adalah vitamin-vitamin yang mengandung vitamin A, vitamin B, dan vitamin E Nah ketiga vitamin ini dapat membantu pertumbuhan rambut sahabat Nova dan pasti membuat rambut menjadi jauh lebih kuat Nah gak hanya perawatan langsung ke kulit kepala kita tapi pola makan juga sangat mempengaruhi nih sahabat Nova Nah sebaiknya kita mengurangi makanan-makanan yang mengandung protein seperti mengurangi konsumsi daging, konsumsi ikan, dan konsumsi kacang-kacangan atau seperti kacang kedelai Nah pengurangan konsumsi protein dalam kehidupan sehari-hari kita itu dapat membuat rambut kita menjadi lebih sehat dan lebih kuat Nah ini adalah kebiasaan yang mungkin banyak sahabat Nova lakukan yang ternyata secara tidak sadar dapat membuat rambut kita malah lebih parah nih rontoknya Yaitu mengisir rambut saat lagi basah jadi kayak baru selesai keramas terus langsung disisir kayak tujuannya adalah biar gak kusut gitu ya Tapi ternyata itu salah karena kenapa? Karena rambut kita ini pada saat basah itu dia adalah kondisi di saat rambut sedang lemah-lemahnya Jadi dia baru di keramas itu dia lagi sangat bersih, lagi sangat lembut, lagi sangat lemah Lalu kalau misalnya kita brush atau kita sisir saat itu juga itu malah akan menambah potensi dia untuk jadi semakin rontok Selain vitamin, penggunaan hair tonic untuk mengurangi rambut rontok juga sangat disarankan Nah kalau misalnya saya sendiri, saya sendiri ini juga ada masalah dengan rambut rontok Rambut saya tiap harinya kalau misalnya habis mandi, habis keramas itu pasti rontok di mana-mana di kamar Saya udah banyak banget rambut rontok Nah saya sendiri pribadi saya pakai hair tonic dari Musica Rato Ini adalah hair tonic penyumbuh rambut untuk perawatan kesuburan rambut dan mengurangi ketombe Dan menurut saya ini juga ampuh banget untuk mengurangi rambut rontok Walaupun ini sekitar udah 3 minggu saya pakai ini Dan perubahannya nggak signifikan Cuma saya ngeliat banget kalau misalnya sedikit-sedikit rambut rontok saya mulai berkurang Jadi menurut saya ini worth it banget buat dicoba dan harganya juga sangat murah Nah untuk perawatan rambut yang Sabatova bisa lakukan sendiri di rumah Yaitu adalah membuat masker rambut sendiri Nah ini cukup dengan menggunakan bawang putih atau bawang bombay atau jahe Jadi jangan digabung tapi satu-satu Setelah Sabatova mau pakai yang mana diantara ketiga itu Kalau misalnya mau pakai ketiga itu tapi diseling-seling harinya juga boleh Jadi Sabatova tinggal blender atau Jadi Sabatova tinggal blender bawang putih atau bawang bombay atau jahe Lalu setelah di blender Sabatova bisa saring Jadi diambil airnya aja nih diambil jusnya aja Lalu Sabatova langsung aja apply ke kulit kepala dan juga ke rambut Sabatova Dan didiamkan semalam mandiri Sabatova bisa pakai hair cap aja nih Bisa pakai hair cap lalu sembari tidur didiemin aja Dan kebesokannya langsung aja dicuci dan dikeramas seperti biasa Nah kalau misalnya rutin ini bisa membantu mengurangi kerontokan rambut Sabatova Tapi kalau misalnya Sabatova kurang nyaman dengan bau bawang putih, bawang bombay dan jahe Sabatova bisa banget pakai teh hijau nih Jika misalnya Sabatova punya teh hijau di rumah Sabatova tinggal seduh teh hijaunya aja Lalu di air seduhannya itu didiemin sampai dingin dulu Setelah itu Sabatova bisa apply si air seduhan teh hijau tadi ke kulit kepala dan rambut Sabatova Dan didiemin selama satu jam aja Nggak usah lama-lama Lalu setelah itu langsung bisa dikeramas seperti biasa Nah yang ini kayaknya yang paling susah dilakukan ya Karena ini kita sangat sering melakukan ini untuk kegiatan kita sehari-hari Yaitu styling rambut kita dengan catokan atau hair dryer Nah ini nih yang panas-panas kayak gini Ini sebenernya yang bikin rambut kita tuh gampang banget rontok dan gampang patah juga Jadi nggak hanya rontok dari akarnya Tapi bisa banget nih rontok atau patah di tengah-tengah Jadi bener-bener bikin rambut kita rusak Nah tapi udah banyak juga sih brand-brand hair care yang menawarkan kayak misalnya hair protection sebelum catokan Jadi seakan-akan mereka bisa melindungi rambut kita sebelum mencatok Tapi ini belum ada research-nya juga Mungkin mereka bisa membuat rambut kita lebih lembut saat dicatok Karena biasanya kalau rambut kita habis dicatok tuh Karena rambut kita kering Jadi kelihatannya rambutnya bener-bener acak-acakan gitu ya Kayak kelihatan banget kering habis dicatok Nah biasanya produk-produk ini hanya untuk melembutkan rambut saat setelah dicatok Jadi dia tidak bisa melindungi rambut sepenuhnya dari kerontokan Karena panas catokan atau hair dryer Nah caranya gimana? Ya nggak ada cara lain nih sahabat Nova Selain sahabat Nova harus kurang-kurangin nyatok rambut Dan kalau misalnya sahabat Nova pengen ngeringin rambut Biarin di keringin alami aja, di air dry aja Nggak usah pakai hair dryer Kalau misalnya memang sahabat Nova pengen banget pakai hair dryer Kalau bisa pakai hair dryer-nya yang anginnya itu mode-nya yang dingin Nah sahabat Nova itu dia tadi tips-tipsnya untuk mengatasi permasalahan rambut rontok Yang sahabat Nova sedang alami Semoga bisa berguna untuk semua sahabat Nova di rumah Dan bisa dilakukan setelah masa karantina Jadi nanti setelah masa karantina berakhir Rambut sahabat Nova akan jauh lebih sehat lagi Nah sahabat Nova jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Youtube channel Nova Dan selalu update terus di playlist Nova Fashion & Beauty Saya Gita, sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya